Yakinilah selalu bahwa kebaikan akan selalu berpasangan dengan kebaikan meskipun itu harus lewat hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam di channel keluarga Munai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Terkadang kita menganggap ketika berbuat baik pada si A maka akan dibalas oleh si A. Padahal dalam dunia konsepnya tidak seperti itu. Jadi yakinkan ketika kita berbuat baik pada si A bisa saja. Yang membalas kebaikan kita itu ada si C, D, E dan sebagainya. Nah kira-kira teman-teman punya pengalaman apa seputar berbuat baik? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Di video berdurasi kurang lebih 14 menit ini Munai akan membahas bagaimana kita membangun hubungan baik dengan uang. Sekali lagi yang Munai sharing adalah pengalaman bukan seorang pakar keuangan. Jadi teman-teman yang punya ide lain atau mungkin pengetahuan lain boleh banget sampaikan di kolom komen dengan bahasa yang baik dan sopan. Sebenarnya hal ini tuh pengen Munai sharing tuh udah lama ya. Berdasarkan pengalaman Munai di peserta smart mom kelas. Teman-teman yang curhat, Munai tuh baru teman ada yang mulai dari gajinya 1 juta, ada yang serabutan, ada yang jualan mainan mohon maaf. Serabutan, office boy, terus ada juga yang alhamdulillah punya jabatan mulai dari gaji yang 1 juta hingga puluhan juta. Tapi memang gak tau kenapa, Munai tuh lebih interes untuk ngomongin gaji yang menurut Munai tuh secara logika ini gak cukup. Tapi kok mereka bisa cukup dan baik-baik aja. Dan mohon maaf gak kurus kering juga. Selalu bisa ikut silaturahim dalam keadaan sederhana. Selalu bersemangat untuk mencari tambahan dan sebagainya. Hal-hal inilah teman-teman yang menurut Munai tuh harus kita pelajari dan kita evaluasi. Sebagai contoh, kalau kita menganggap bahwa dompet ini menjadi dompet penyelamat dari budgeting kita, itu sebenarnya salah besar. Karena dompet ini ya dompet biasa aja, cuma sekat-sekat. Bahkan kalau teman-teman yang gak punya budget untuk beli dompet seperti ini, bisa banget menggunakan amplop. Nah dompet ini membantu kita untuk mengetahui batas-batas kemampuan atau batas-batas kewajiban yang harus kita bayarkan. Jangan sampai kita punya kewajiban, tapi kebutuhan dan keinginan kita itu kita dahulukan terus-menerus, tiada henti. Bahkan kalau kita pelajari filosofi dompet, ada yang namanya selipan-selipan kayak gini gak kelihatan. Tapi ibaratnya ini adalah menyelamatkan juga kalau kita tiba-tiba butuh anggaran dadakan. Nah, ini mohon maaf banget ya kalau dubbingnya tuh kayak ada back sound-back soundnya. Ini Munai sambil ngomong si Bima sama si Agni. Sorry banget ya teman-teman. Jadi dari dompet, Munai mengambil pelajaran bahwa terkadang selipan-selipan itu justru menyelamatkan kita. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang mohon maaf, terlihat ringan, tidak terlihat orang lain, justru itu adalah sumber kekayaan. Bukan yang recehan-recehan berat, yang seolah-olah ini berat, uangnya banyak, padahal itu nilainya tidak seberapa. Nah, sama seperti diri kita, kekayaan sesungguhnya adalah yang sebenarnya tuh gak nampak, gak bisa orang lihat. Malah kadang yang nampak itu bukanlah kekayaan yang bisa menolong kita saat kesusahan. Sebagai contoh, kita memperlihatkan jam tangan, tas, baju, ketika kita butuh uang itu gak gampang untuk menolong kita. Tapi kalau kita punya aset yang gak mungkin kan, kita lagi kemana-mana, itu kita bawa-bawa sertifikat rumah, sertifikat tanah. Atau misalnya kita bawa-bawa lembaran gitu ya tentang reksadana kita, saham, dan sebagainya. Itu kan enggak ya. Jadi itulah sebenarnya kekayaan yang membantu kita gitu ya, ketika kita merasa kesulitan. Oke, jadi disini hubungan baik dengan uang yang pertama adalah memahami kegunaannya. Contoh misalnya ya, kalau untuk flexing, keinginan, pamer, kita bisa sangat bahagia. Misalnya contoh, kita selalu bilang, Bunda tidak nyindir siapapun, Bunda tidak bilang ini baik atau buruk, Tapi menurut Bunda I, misalnya kita itu handphone lah contoh. Kegunaannya hanya sebatas untuk menghubungi orang, terus berkomunikasi saja. Atau misalnya kegunaannya sebatas, ya sebatas untuk hubungan lah ya, hubungan. Hubungan, komunikasi lah bahasa Bunda I. Ini harus berlomba-lomba sampai yang puluhan juta rupiah. Kalau mampu, kalau income-nya sampai, it's okay teman-teman. Tapi kalau harus berhutang, pakai bunga, yang penting orang lain lihat, Aduh, itu benar-benar sesuatu yang disayangkan. Jadi, kenapa orang bisa bilang, Kok kalau misalnya aku hemat, kayaknya rezekinya seret ya, Tapi kalau aku boros, rezekinya lapang. Sebenarnya itu salah besar. Sama kayak orang lagi diet, mendetoks tubuhnya, Terus dia bilang, kenapa kalau aku makan sehat, kok rasanya pusing-pusing ya? Giliran aku makan jorok, enjoy-enjoy aja. Pasti pakar diet akan bilang apa. Ya, itu memang proses untuk detox tubuh, misalnya gitu ya. Karena sudah terlalu banyak racun-racun yang masuk di tubuh kita. Nah, untuk flexing keinginan, ketika hormon-hormon itu sangat bahagia, Terus kita bisa mengirimkan energi, kita bilang, Yaudah lah, nanti juga cicilannya ada rezekinya. Kalau nggak hutang, ya nggak bisa gitu ya. Nah, hal-hal itu akhirnya apa? Tertransfer dengan baik. Setiap rejeki yang hadir, itu akan habis untuk flexing. Setiap rejeki yang hadir, itu akan habis untuk keinginan. Setiap rejeki yang habis, itu akan langsung terproses dalam mindset kita. Kita ngutang apa lagi ya? Sorry banget ya. Bunda agak sedikit bersemangat sambil ngos-ngosan. Ini bunda sambil mangku, baby acne ya teman-teman. Nah, ini berbanding terbalik ketika kita mengeluarkan untuk kebutuhan, untuk ibadah, untuk kebaikan. Ada rasa sedih, ada rasa sayang, ada rasa nggak yakin, ada rasa belum sampai. Sebagai contoh, yuk kita nabung untuk tabungan umroh. Aduh, belum sampai ya, itu kan sunah ya. Tapi mohon maaf, kita bisa membeli kendaraan lagi dan lagi. Jadi, bukan berarti kendaraan yang salah, tapi lagi dan laginya ini. Sudah lunas, dijual, kita ngutang lagi. Tapi untuk ibadah kita nggak, teman-teman. Jadi, kan itu adalah sebuah mindset untuk menjaga hubungan baik kita dengan uang. Hubungan baik yang bunda maksud adalah, bagaimana Allah memberikan uangnya sama kita, dan kita bisa memaksimalkan semuanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Waduh, berat ya. Udah kayak mamah dadah nggak tuh si bunda ya. Sorry banget dalam video ini jika terkesan menggurui, jika terkesan bunda agak sedikit tidak enak didengar. Bunda minta maaf banget ya. Tapi ini yang bunda rasakan. Dan banyak banget fenomena yang memang terpampang nyata gitu ya. Yang bunda lihat gitu. Jadi, bunda sangat miris lah. Contohnya, kita tuh untuk kebutuhan selalu bilang kepake lagi lah, gagal atur uang lah, emang uangnya sedikit. Jadi, kita untuk kebutuhan, diberikan Tuhan lah bahasanya diberikan Allah, untuk kita tuh kebutuhan, kita sedih. Tapi kita bisa memaksakan untuk sebuah keinginan. Bahkan banyak banget fenomena yang bunda lihat, mencari biaya pendidikan itu super duper paling hemat. Tapi anak-anaknya jajannya berlomba-lomba semakin dahsyat gitu. Sangat disayangkan misalnya untuk menambah skill, orang tua bisa bilang mahal lah. Biaya di sana tuh kursus mahal. Tapi anaknya sehari jajan bisa 10-15 ribu. Yang kalau dikalikan itu akan jauh lebih mahal. Ketimbang untuk menambah skill si anak tersebut. Akhirnya apa? Ya sudah, anak termindset. Kalau ada uang, habiskannya untuk konsumtif. Isi suara dengan ngejagain dua bocil, itu yang mengkonsentrasi harus tinggi ya. Selain speednya harus cepat, karena mereka kayaknya biasanya tuh ada aja yang diminta. Tapi kembali lagi sudah resiko bekerja dari rumah. Jadi kalau ada yang bilang enak ya kerja dari rumah, enaknya enak banget malah. Oke teman-teman selanjutnya disini yang kedua adalah mengetahui mendatangkannya. Bagaimana uang itu mau datang? Kalau segala pintu untuk mendatangkannya kita kunci. Sebagai contoh, cara mengelolanya, cara menambah jumlahnya, itu kita kunci dengan baik teman-teman. Di mana kita selalu bermindset, aduh susah, ribet, enggak bakat lah, bikin seret lah, pusing. Gini ya, kalau menurut Bun A, kalau kita udah tahu kita bukan sultan, gaji kita pas-pasan, tapi kita masih bermalas-malasan, itu tuh benar-benar godaan setan teman-teman. Sorry banget Bun A harus katakan itu. Hati-hati banget. Di mana kalau misalnya, bayangin ya, kenapa Allah itu memberikan kita malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan? Ya, karena memang harus punya bukti untuk kedua hal itu. Sama, ketika kita mengatur riski Allah, untuk kita mengkomunikasikan bahwa, wah ini uangnya kurang, ini tuh serba mahal, telur naik, beras naik. Kita harus punya buktinya, kalau Allah kepada hamba, sedemikian dahsyat mencatat kebaikan, keburukan kita, yang padahal mungkin Allah tinggal setel CCTV dunianya. Tapi untuk sebuah bukti, Allah tuh catat gak pernah lengah gitu ya. Dengan dua malaikatnya, terus kita mau ngomong selalu ngeluh. Allah ini rezekinya kurang, tapi kita gak punya bukti. Ya, pokoknya kurang aja. Gitu ya teman-teman. Karena gak tau kenapa, Buda itu suka sama suami, gini, kenapa ya, katanya zaman sekarang tuh susah. Tapi kalau awal bulan, itu pasti aja semua penuh. Baik food court, baik makanan yang menurut Buda itu, luar biasa mahalnya. Atau misalnya, donat-donat yang mungkin, satunya seharga 1 liter beras. Itu tetep aja penuh. Itu membuktikan kan, kalau misalnya kayak, ya gak susah-susah banget sebenarnya. Oke, jadi untuk mendatangkannya, kita semua kunci pintunya. Bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana cara mengelola ini kan, mengkomunikasikan. Bahwa kita dikasih 3 juta amanah, apalagi 6 juta. Seperti itu. Misalnya ya, sebagai contoh aja. Nah selanjutnya, segala cara, untuk membuangnya, itu dibuka teman-teman. Uangnya hadir, tapi cara datenginnya kita stop, cara nambah jublahnya kita kayak gak mau, mau usaha. Kita bilang gak bakat lah, udah nyoba nih, jualan A gak laku, jadi konten viewnya kecil, misalnya. Gak kayak orang-orang. Sementara, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya di pekerjaan kantoran, kita mengerjakan sesuatu yang konsisten, itu-itu aja untuk mendatangkan gaji. Jadi, kalau kita mau datengin gaji juga dari rumah, ya mau gak mau ya, kita harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Oke, yang terakhir adalah, segala cara tentang menghabiskan uang, itu kita best friend banget kayaknya. Kayak misalnya, kita senantiasa ngecek-ngecek diskon, terus membeli barang konsumtif dengan hutang, itu yang sangat disayangkan sih menurut pun I. coba deh di cross-check kembali gitu, kira-kira barang ini butuh banget gak sih, terus feedback ke kita apa, apakah membuat kita jauh lebih produktif, atau bener-bener dengan barang ini, kita akan jadi konsisten. nyatanya semua peralatan yang lengkap ditunjang dengan teknologi yang super duper. kalau memang dasar basic ya, males memulai, itu tidak akan memulai sih, kalau menurut pun I. waduh video ini kayak ini ya, kayak bengkep-bengkep gak teman-teman? maaf ya, tapi ini memang pengen mudah sampaikan udah lama sih sebenarnya. jatanya di sini, kita tidak pernah mau mempelajari ilmu tentang mengelolanya atau bahkan menambahnya, bagaimana kita punya hubungan baik dengan uang, sehingga uang itu hadir untuk kebaikan kita, untuk dicukupkan, kalau kita itu mengelolanya aja gak mau mempelajarinya dengan cara yang berbeda, atau bahkan kita fokus untuk menambahnya gitu, jadi kita hanya fokus kurang, tapi selalu ada peluang untuk misalnya, beli barang-barang yang ya maaf, gak penting-penting banget gitu, dan masih bisa ditunda, gak arjen, kita gak akan sekarat kalau gak ada barang itu misalnya ya, karena jujur aja, kalau habit ini terus dilakukan, maka tingkat tertinggi yang mungkin saja terjadi, kita akan mudah menyalahkan orang-orang ketika kita minta bantuan, gak bisa bantu, yang kayaknya secara logika kita, dia harusnya bisa bantu, kenapa sih pelit banget? nah padahal ketika dia berbuat pelit, ya dosanya sama dia, tapi ketika kita seuzon itu, dosa juga buat kita ya, jadi ayolah sama-sama teman-teman, kita belajar kembali untuk menghadirkan hubungan yang baik dengan uang, kita merubah mindset kita, bahwa uang ini memang semakin banyak uang, semakin banyak hisapnya, tapi jangan pernah lupa, semakin banyak uang, kita juga bisa menambah amal jariah kita, oke, jadi ini aja yang bisa bunda yang sampaikan di hari ini, bunda berdoa, semoga kita selalu berkelimpahan rezeki, dan semoga rezeki yang hadir kepada kita selalu dicukupkan, untuk menambah kebaikan pada diri, subscribe channel ini jika bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,